Sangat-sangat ingin dibantu saya, tapi saya ini gemetar dan gimana? Dada saya berjemis. Lah kenapa? Tentang apa? Saya udah ditangkap polisi. Loh? Kenapa ditangkap polisi? Masalah KTP ganda gitu loh, katanya pemalsuan kayak gitu ngomongnya. Terus kamu menandang sekarang posisimu? Di agen, saya sudah satu tahun setengah lebih, ukurannya satu tahun, tujuh itu bulan, empat, delapat bulan gitu loh. Besok saya absen ke kantor polisi. Terus? Saya bingung, saya nanti gimana, saya ingin pulang. Tapi setiap telpon polisi, katanya nanti belum selesai urusannya gitu. Oke sebentar, kamu tau kan setiap kali telpon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down. Gemeter, kan banyak orang juga bermasalah dengan KTP ganda, gak ada masalah loh sayang. Lah kenapa kamu ketakutan? Saya pakai dulu, dulu saya pernah ke Hongkong. Yang pertama pakai nama kakak saya. Gitu terus, nah terus saya pulang di Indonesia, terus saya kembali lagi ke Hongkong pakai nama asli saya. Gitu waktu setelah bikin KTP, saya terus langsung ditangkap polisi gitu loh. Tapi kan kamu masih bekerja kan sayang? Enggak, saya langsung di stok sama majikan. Padahal kan saya dulunya tambah kontrak itu pengen katanya mau dikasih long service. Saya kerja 4 tahun 7 bulan, gara-gara ditangkap polisi, majikan saya gak mau. Sebentar, sebentar, sebentar. Kamu tahu kan kalau data ganda itu gak ditangkap polisi, juga gak dipenjara sama polisi. Kenapa kamu bisa ditangkap sih? Enggak ditangkap loh, cuma diintrogasi aja. Iya saya, ya saya pokoknya polisi datang ke rumah majikan, terus saya dibawa ke, 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 ke mana itu? Kalo, ke, ke, ke. Ke Kalun Be. Bukan Kalun Be pokoknya, dimana itu ya? Oke. Ke dimana itu, dimana. Soalnya kalau cuma data ganda gak ada kriminal cukup? Iya. Sebentar, sebentar, sebentar. Itu bukan data ganda saja loh berarti? Karena kalau memang data ganda itu cuman kekalun beda Dan kamu gak ditangkap, kamu masih ada disitu Lah kok kamu ditangkap itu kenapa? Adakah kriminal lain atau kamu? Gak ada, gak ada Ya cuma itu, cuma masalah KTP aja Lainnya saya gak ngerti Setelah itu kan cuma dibawa di kontrol polisi Terus diintrogasi Setelah itu dimintai uang seribu Terus saya pulang langsung dijemput Aksen Oke, kamu dapet surat apa sayang? Kamu dapet surat apa dari pengantar polisi sayang? Kayaknya gak ada deh Gak mungkin Saya nganterin orang nih kemana-mana Kantor polisi Itu ada suratnya Surat absen Surat absen doang Gini loh mbak, soalnya ada dua Antara kamu bermasalah dengan polisi Dan kamu bermasalah dengan imigrasi Ini beda loh Ini beda loh Aku nanya nih, soalnya kenapa? Samen telpon saya nih Karena saya kan Sudah pengalaman Tapi bukan berarti semua pengalaman saya benar Makanya saya nanya sama-sama yang Samen dikasih kertas apa? Di dalamnya ditulisin apa? Kan ada sayang? Saya gak ada kertas sama sekali selain kertas untuk absen Oke Fotoin ke saya bisa gak? Soalnya gak mungkin loh sayang Kalau ini dari tahun 2021 Yang saya tanganin semua anak Itu gak ada yang ditangkep Mereka cuma diintrogasi aja Tapi di kalun B Kalau kamu ada di kalun Tong Di Kuntong Ini dimana? Makanya aku nanya Kamu dikasih kertas apa aja? Saya dikasih itu WCD Yang direkam itu loh Gak sampai segitunya loh Aku gak tau kasus kamu ya Saya tadi tidak berani mengakimi ya Cuman gak seperti itu loh Kamu pasti ada kesalahan lain Gak mungkin kalau cuman itu Percaya deh Berarti saya gak ngerti Salah saya apa Kan kamu waktu diintrogasi Kan ada orang yang bahasa Indonesia Karena kalau kamu cuman data ganda Gak kayak gitu sayang Gak diparani Oh my majikan Di kantor diparani polisi Di gerbek itu gak Gak ada Kecuali kamu melakukan kriminal Ini menurut pengalaman saya Saya kurang tau nih Kalau pengalaman kamu beda Makanya aku nanya Kamu pernah gak nyuri? Kamu pernah gak Bang kamu dipakai orang? Pernah gak kamu Gak pernah Buku ATM mu hilang Atau apa Terus dipakai orang Cuman ATP itu Kalau masalah lain-lainnya Saya gak Gak tahu sama sekali Kok saya ini orangnya Gak tahu apa-apa Bukan Bukan saya gak menuduh kamu mbak Aku takutnya Kamu itu dibohongin orang gitu loh Ngerti gak? Datamu dipakai orang Ngerti gak? Bukan aku nuduh kamu Mencuri atau apa Takutnya datamu dicuri Dipakai orang Tapi like kamu Gak cerita semuanya Sama saya Saya gak ada Otak saya gak ada clue-nya Oh Apa gini aja ya Nanti miss Telepon kakak saya Jelas Kakak saya juga ditangkap Hah? Kakak kamu juga ditangkap? Tapi 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 dia tetap kerja Kok ditangkap gimana sih? Sama? Kasusnya sama? Iya kan dia Saya pakai nama kakak saya Gitu loh Oke Terus sekarang kakak saya disini Teleponan sekalian dong Teleponan sekalian Bisa gak? Bisa sebentar Sekalian bisa gak Kamu kirimin ke aku Fotonya Fotomu yang waktu ditangkap itu Kok aneh nih Wah Saya gak bisa telepon nih gimana Oke Sebentar Ditambahkan dong Ditambahkan sayang Udah tadi udah Saya pencet tambah Gak bisa Bukan yang di atas itu Sekarang layarmu Gini aja deh Nomor HP ini Saudaramu berapa Tangan telponnya dia Nomornya saudaramu berapa Oh ini udah aku tepul Saya setengah Kita pencet Ini Terus Paknya saya Dipencet gini ya Coba pencetan Kamu pencet lagi Kamu pencet lagi Kamu SMS-in Kamu SMS ke saya Terus Yang dari kantor polisi Kamu kirimin ke saya Oke mbak Ini ketakutan banget deh Saya jadi bingung Apa yang terjadi Mau cokok Dinwa Mau yung Potong ke Chasin Oh Mau yung Potong ke Chasin Haiya Mau yung Potong ke Chasin Jangan Tengah Karena А ciadik Apa yang kamu lakukan D dabar 위해서 Uyung 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 Untuk Uyung 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 Bugas pog wilde kamu mau ngomong lagi kamu mau ngomong lagi kamu mau ngomong lagi kamu mau ngomong lagi halo saya nggak bisa minta kakak ini gimana kamu nomer-nomer kamu sudah dikasihkan ke aku belum kakak saya telepon gimana saya saya matiin semuanya tak angkat semuanya kalian tak telepon nih kalian jangan telepon aku yang angkat aku yang telepon kalian semuanya jadi saya nggak tau kasusnya kasusnya apa ya ini bingung semuanya jadi bingung nih saya nggak tau jadi kasus per kasus jadi adik kakak pakai data yang sama ditangkep juga halo ya halo siang Miss Yuni ya adikmu telepon ini mbaknya telepon mis lorororone melebu ini apa ya saya sama adik saya itu pernah makalah ya gimana saya makalahnya gini oh jok karo kerjo ya mbak ya mbak jok karo kerjo ya soalnya ke melenteng aku nggak dengar gimana dulu kan adik saya ke Hongkong itu pakai nama saya sekarang saya pakai nama saya sendiri adik saya pakai nama dia sendiri terus makalahnya saya sekarang pakai KTP adik saya maksudnya ijol-ijolan lu no iya saya pakai saya pakai KTP adik saya jadi ijol-ijolan uang no ijol-ijolan identitas maksudnya gini biye biye nggak paham iya iya gini loh maksudnya kan dulu adik saya ke Hongkong pakai nama saya terus sekarang karena saya juga mau ke sini saya yang pakai nama saya sendiri sekarang oke terus terus adik saya pakai nama dia sendiri sekarang terus sama agent saya nggak boleh bikin KTP saya dikasih KTP adik saya gitu loh mis nah terus terus saya ini ketangkap polisi bulan November tahun 2021 ya eh oke terus terus sampai sekarang sampai sekarang ini 12 kali absen mis belum putus masalahnya oke oke berarti saya tahu nih karena sampai tidak buat KTP sampai tetap memakai KTP adikmu padahal fotonya kan beda berarti itu kriminal iya kriminal itu jadi ini bukan data ganda loh kalian ini ini kriminal makanya waktu adikmu bilang data ganda ini kalau data ganda itu nggak kayak gitu soalnya ngerti nggak maksud saya karena itu karena itu aku ngomong sama adikmu Mbak Yuni yang kriminal siapa? kalian berdua kalian berdua kriminal kriminal? ngerti nggak? sudah tahu bukan namamu terus kamu pakai ini pertama kriminal pertama adalah yang dilakukan oleh kamu adik kamu sebagai adik ini kriminal pertama kamu kenapa? kamu pertama sudah memalsukan data dan kedua KTPmu kamu kasihkan ke kakakmu dan kakakmu itu malah sebenarnya bukan kriminal karena dia pegang KTPmu maka dia ikut jadi kriminal lah kalau kakakmu pakai namanya asli terus dia ke imigrasi buat KTP itu bisa paham nggak maksud saya? makanya karena aku tadi bilang nih kalau cuma data ganda itu nggak mungkin sampai ditangkep polisi digrebek itu nggak mungkin sayang tapi dulu waktu waktu daftar itu ngomong kalau saya pakai ini bisa nggak gitu kalau nggak bisa ya saya nggak kerja karena nggak tahu saya bukan ini bukan salah kamu total ini bukan salah kamu total sayang ini karena PT paham nggak? makanya saya nggak nyalahin kamu tapi kalau kamu nggak jujur sama saya kan saya bingung nih tadi kan kamu nggak jujur nih sama saya kalau kakakmu pakai KTPmu kecuali kakakmu datang ke sini terus dia foto sendiri ke imigrasi kan beda bener nggak sih? lah itu ejene sekarang itu mau nggak mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan itu? mereka tidak akan mau nggak mau nggak mau angkat tangan kok angkat tangan? pasti kenapa sih aku selalu bilang ojok percoyok kabe omongannya uang makanya Miss Yuniki cerewet sama kalian hati-hati 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 karena yang bertanggungjawab itu dirimu bener apa orang? iya lah seandainya nih soalnya kita kan gimana? waktu di waktu di interogasi saya juga ngomong sama polisinya Miss apa kamu membantu adik kamu memakai data kamu ya enggak lah saya bilang gini apa kamu membantu adik kamu berangkat ke Hongkong ya jelas tidak lah mana mungkin saya membantu adik saya orang saya sendiri aja kalau nggak dibantu PT sama agent nggak mungkin ke Hongkong saya bilang kan gini Miss betul pinter tapi ingat konsisten omong kamu dok samaan adik yang paling kecil samaan boleh ngomong ojok menyeh-menyeh kamu harus tegas ke mbak mungkin mau agent BPT kok boleh hubungi mereka lah aku nggak ngerti masalah birokrasi itu aku nggak ngerti aku ini pembantu boleh duit mereka nyuruh saya seperti ini ya seperti ini mereka nyuruh saya seperti itu ya seperti itu karena gini loh dok kalau gini satu hal kalau kamu tuduhannya membohongi imigrasi penjara 6 bulan tapi kalau kamu dituduh cuma memiliki 2 KTP itu kamu di penjara 4 bulan tapi di diskon 2 tahun artinya adalah kamu jadi tahanan luar ngerti tapi kamu ngomongi menyeh-menyeh kamu bisa ditangkap dalam dan ada penjaranya 24 hari kalau nggak salah makanya kamu harus ngomong tegas kamu tidak tahu ngomong nggak tahu iya nggak usah meti saya butuh saya butuh butuh arahan saya nggak tahu harus ngomong gimana takut salah bukan nggak usah takut salah pikirkan apa yang kamu pikirkan kalau ini ceritanya tidak bisa jenengi mbak kamu ceritakan kronologinya dengan benar ngerti jadi kamu tidak berbohong yuk resiko tapi kamu nyatakan dengan benar makanya kan tadi Miss Juni nggak percaya tolek data ganda tok benar nggak sih karena Miss Juni aku sedang tinggi wong data ganda berkali-kali nggak seperti kamu karena aku udah ngomong nih kayaknya ada bau-bau kriminalnya kenapa aku bilang bau-bau kriminal lah ngopo mbakmu mukai KTPmu kui sopo si ngongkon harusnya mbakmu ini nggak KTP diri kita yang menguruskan ejen miss KTP itu yang ngasih juga ejen oke kamu ada ngomong nggak sama imigrasi sama polisi ya ditanya dulu yang ngasih KTP-nya siapa PT PT dari Indo dikirim sama anak berangkat ke sini terus saya ngambil di di agensi lain bukan agensi saya saya ngomong apa adanya gitu memang keadaannya begitu jadi kamu nggak tahu apa-apa nah Samendo lembakmu nggak mengkhawatirkan aku khawatir dengan kamu sayang saya nggak ditanya itu oke tapi dia tuh ngomong semuanya miss sudah ngomong apa kalau saya yang ngomong masalah A sampai Z itu dia ngomong semuanya ke polisi yang seharusnya dia nggak usah ngomong itu nggak ngomong dia ngomong kalau saya nggak ditanya nggak ngomong miss terus kenapa kamu ngodol kabin dok nggak tahu katanya polisi ini harus jujur gitu yang sama jujur apa sayang dia tanya saya jawab dia tanya apa nih kalau boleh tahu dia tanya itu kata benek kakak itu dikasih tahu ke saya ini gambarmu apa bukan iya saya bilang gitu terus 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 tanya kamu kamu dulu gimana kok kakak ini kakak saya di kerja di Singapura saya bilang gitu saya pakai gitu kakakmu tahu dulunya nggak tahu tapi sekarang tahu gitu harusnya kamu ngomong semuanya karena PT dok yang ngatur PT saya nggak tahu ngomong nggak ngerti PT yang ngatur gitu saya nggak tahu terus dia sudah ngomong semuanya mis saya nggak ngaku kalau itu KTP dia saya ditanya polisi itu nggak ngaku kalau itu KTP dia mis bukan tapi polisi tahu mbak polisi pasti tahu apa yang dikatakan adikmu adalah benar polisi tahu semuanya cuman masalahnya jawabannya adalah nggak tahu yang ngatur itu PT sama agent kenyataannya kan PT sama agent yang ngatur kan iya benar benar banget itu jawabannya kenapa saya bilang nih jataganda memang PT sama agent yang tahu kalian kan nggak tahu apa-apa kue store awak tok kue kue agent ini store awak tok benar apa kan tanda tangan ya tanda tangan kan foto ya foto kan makan ya makan kan ngising ya ngising bener ya iya kan harusnya jangan ngomong ini kakak itu adik paham nggak iya kayak gini tanya sungguh jujur kalau nggak jujur nanti saya gimana marah marcona 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 kamu itu jujur bener aku gak nyalah kamu jujur salah masalahnya kan kamu jujur itu kan semuanya karena PT apakah kamu ngomong PT yang ngatur semuanya PT atau kamu sendiri yang ngatur semuanya pertanyaannya apa anakmu dewe si mereka mereka kok nggak jeneng mbak mu enggak 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 ngerti sama sekali saya cuma taunya itu bawa bawa KTP tanya ke PT saya pakai saya dulu pakai nama ini sekarang pengen nama saya asli boleh enggak gitu terus waktu polisi sama saya di mobil itu nanya nanya apa ya lali aku mbak enggak sekarang kamu sudah proses berapa lama sayang satu tahun setengah lebih loh mis mulai november tahun lalu 2021 berarti berarti adekmu gak kerja setahun setengah iya kayaklah makmu untuk makan gindo dia tinggal di agency sekarang tinggal di agency ngerti mis dulu itu saya baru saya baru ketangkap itu saya langsung ke KJRI ya mis terus saya bilang gini adik saya ini makan beli sendiri terus dia tinggal di agency saya bilang kan gitu sama KJRI itu disuruh tinggal di KJRI disana dikasih makan dikasih tempat tinggal nanti tiap seminggu sekali dikasih pesangon dianya gak mau dia mau tinggal di agency di agency itu loh mis dia itu makan beli sendiri kenapa kamu sudah dikasih tempat nama KJRI kamu gak mau kamu pasti punya alasan sendiri saya pikir kan yang proses saya agent gitu proses apa orang agentnya aja itu proses datang kesini adik saya pikir itu mis kalau dia tinggal di sana agency tanggung jawab sama dia orang agency aja udah ngomong terus terang dia gak bisa bantu apa-apa loh mis agency itu udah ngomong terus terang kalau dia gak bisa bantu apa-apa dia itu tetap ngeyel sama pikirannya dia itu agency yang berangkatkan dia dia yang tanggung jawab pikiran adik saya itu kayak gitu ya bagus kalau agentnya tanggung jawab bagus mbak gak salah sih sekarang pertanyaannya dia tanggung jawab atau enggak dia sudah ngomong terus terang gak bisa bantu apa-apa mis oke gak bisa bantu apa-apa tapi kan dia menyediakan tempat makan makan beli sendiri mis kadang ya dikasih oke dan kasus kalian pastinya lama loh ini apakah kamu setiap bulannya datang ke kantor polisi mbak dua bulan sekali dua bulan sekali kantor polisi atau ke imigrasi sebenarnya pertanyaan saya dua 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 kalau saya imigrasi tiga bulan sekali kalau adik saya dua bulan sekali ngapain di sana ngapain cuman manuk absen cuman absen aja terus dikasih bilang nanti tak balik lagi tanggal sekian gitu jadi habis dari imigrasi imigrasi mana sayang kalun B atau wancay 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 saya juga absen kayak di kantor polisi itu di kantor polisi juga absen iya cuman absen aja kantor polisi mana ini kalau saya sentral terus adikmu kuntong kuntong kantor polisi kuntong iya oke kamu sekarang tinggalnya di mana sayang toko lansi toko wawan toko wawan oke terus kapan kamu laporan lagi ini besok tanggal 21 oke tanggal 21 besok jam berapa dok kalau saya jam 9 pagi terus adik masih tay jam 4 jam 4 sore sebenarnya jam iya sebenarnya saya itu juga jam 4 mis berhubung ini majikan saya loihang takutnya nanti gak keburun jemput anak sekolah jadi saya ditanyakan ke polisi boleh absen tanggal jam 9 oke dok kuntong kuntong mana kantor polisinya dok dekat 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 swimming swimming oke swimming gimana kalau besok kamu dateng ke kantorku kuntong apa temenin kamu sambil tanyakan sama polisi homo tau tempatku sayang jam 3 kamu dateng ke sini ya tak temenin kamu ke kantor polisi dateng kemana saya ke kantorku ke studioku kuntong kamu tau gak studioku kuntong mana gak tau saya gak tau mana-mana nanti kalau tau agent saya dimarahin jangan ngomong oke kamu telpon aku aja sudah masuk di youtube dan di facebook dok kamu kan gak menjelek-jelekkan agentmu kamu ini bercerita sama temen-temenmu bahwa jangan bodoh dengan apapun jangan gerusak-gerusuh jangan panik jangan takut jangan gemeteran masalah itu dihadapi bener gak sih iya ya resiko dong kamu gak njelekin agentmu kok agentmu nyatanya tanggung jawab mbakmu aja bilang jangan di agent kamu masih mau di agent berarti kan agentmu tanggung jawab bener gak sih iya kenapa kamu takut gak tahu mis itu kenapa aku gak bisa aku gak boleh gak boleh hubungi misi uni oh jadi sudah dikasih tahu gak boleh menghubungi saya kenapa kamu berani menghubungi saya sudah dilarang gak boleh menghubungi saya karena saya gak tahu gini loh sayang kamu gak usah takut jika kamu diusir oleh agentmu nih kamu boleh datang ke aku tapi kan kamu tidak menjelek-jelekan agentmu sama sekali kamu kenapa begitu takut nih pertanyaan saya ini pertanyaannya nih ini apa yang kamu takutkan kamu takut karena gak punya uang kamu takut karena gak ada tempat tinggal kamu takut di penjara atau kamu takut apa apa yang kamu takutkan dengan masalah ini takut semuanya oke jika kamu takut dan kamu tidak bisa berdiri sendiri saya tidak akan bantu kamu tapi kalau kamu takut tapi kamu berani berdiri aku akan bantu kamu dimanapun aku akan dampingin kamu tapi kalau kamu takut dan takut dan takut maaf saya tidak akan membantu orang yang penuh ketakutan jadi pertanyaannya kamu mau bangkit gak leh kamu gak mau bangkit jangan telepon saya matiin saja telepon saya karena saya akan membantu orang yang mau membantu dirinya sendiri saya akan mati-matian membantu kamu, saya akan temani kamu tapi tergantung dari kamu saya harus bagaimana? ya gak perlu takut dok, dihadapi masalah ini sayang dan agentmu bilang gak boleh menghubungi misi ini, lah kenapa? orang dia gak bisa bantu apa-apa-apanya terus kita gak boleh minta bantuan terus gimana? sekarang kamu telepon misi ini, suruh misi ini ngapain ayo? kasih pencerahan nah iya tak kasih pencerahan kasih kasih solusi besok dibantu di makanya kamu datang ke kantor kunduk kamu tak temani yaudah, yaudah saya kemana jalannya? kan saya bilang nih, dengerin saya ngomong, makanya jangan takut-takut kamu besok jam 3 datang ke kantor kunduk, kuntong terus habis itu tak temenin di kantor polisi aku pengen tau kasusmu apa dan bagaimana paham gak maksud saya? ya, paham jadi aku enak, aku itu denger sendiri dari polisi ada apa denganmu jadi aku gak cuman denger separoh-separoh gitu loh bisa langsung, bisa telpon misi, misi bisa telpon polisi ini kamu tahu gak alamatnya, kamu lihat di youtube alamatnya misi sekarang mulai dilihat jadi setidak-setidaknya kamu tahu belum tahu misi, kalau yang jelas saya gak bisa pencet-pencet tapi itu markona, markona adik saya ini culun-lun-lun lho, mis lagi bisa culun-lun-lun lho, ini paham yang 97 ini nomornya apa? nomornya di Allah oh bukan, ada yang ini, yang ini nomor 97 saya, mis, kakak oh lah kakak adikmu kok yang malah kelembek ke mana gitu? iya, dia yang lama di hongkong, malah dia yang gak tahu hongkong gitu jadi, alamatnya ini tak ada duit waktu exit B3, makanya maring ini youtube-nya bukaan dan itu tulis bukan, ketok bisa ambik youtube-nya, no tulisannya bisa kirim, no bukaan DW oh iya, 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 makasih terus nomornya kalian tak simpen ya, dua-duanya tak buat no group ya lainnya apa-apa, ngomong di grup langsung ya, kalian berdua ya oh iya, 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 makasih ingat lho, kalian tidak ada yang bisa membantu kecuali kalian aku mau ngancani, tak lana kok, no ojo, wadih, wadih, wadih iya, mi, makasih mistah oke, ingat hanya aku pun gak bisa pulang, gak bisa cuti loh mis, gara-gara ini yo sabar, semen percaya gak apa yang kita lakukan 10 tahun yang lalu, apa yang kita lakukan 5 tahun yang lalu, itu adalah akibat hari ini kita menerimanya jadi apa yang kita lakukan dulu memalsukan data jadi baru sekarang keterima akibatnya, artinya adalah setiap perbuatan itu ada resiko bener gak sih? iya sepertinya ngerti resikonya kayak gini yo gak mungkin saya mau kesin ini bener, makanya saya apa-apa harus didalani wah ngurep kok, ramah salah iya apa iya lah lah pertanyaannya kok adekmu digerbek polisi kipi ya ceritanya saya juga digerbek mis, sama lah kok isa digerbek kipi ya sama-sama, iya didatangi ke rumah jam 6 pagi mis jam 6 pagi polisi kan saya kan belum, otak saya belum cair masih tidur iya udah disuruh jujur ya sudah lo ngomong tanya terus ngomong terus oh jadi isu-isu digerbek kenapa tak? iya 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 kok isa digerbek kipi ya? pagi-pagi polisi 4 orang naik ke rumah mis terus? iya terus dibawa ke kantor polisi lo diinterogasi gak kuaget majik kamu? gak kaget kali ya? iya sangat mis sangat kaget bukan kaget lagi jadi pagi-pagi jam 6 digerbek kalian berdua itu bareng ngerbeke? iya sekali di polisi datang ke rumah HP langsung diminta mis jadi gak bisa telpon-telponan telpon saya itu sampai sekarang masih di kantor polisi tapi punya adik saya sudah dikasih lho kok isa HP mu dicokal polisi? iya waktu ditangkap itu loh mis HP diminta HP saya dikasih nih mis kemarin punya adik saya sudah dikasih punya saya belum lho kok isa gak kamu dikasih? nanti satunya belum dikasihkan gimana? saya kan sering telpon saya sering telpon polisi ini suruh telpon yang satunya suruh telpon yang satunya gitu katanya kamu jangan sering-sering telpon saya saya kamu telpon yang itu satunya itu gitu saya kan selalu telpon saya pengen pulang terus saya boleh gak ambil paspor paspor buat apa? ya buat ke imigrasi itu itu imigrasinya selalu tanya kalau saya saya absen selalu ditanya paspornya dimana makanya saya tanya ke polisi mau ambil paspor buat absen katanya kalau absen gak boleh itu paspor kamu fotokopi kalau fotokopi gak usah aja saya bilang gitu orang polisi imigrasi ini minta paspor saya bilang gitu terus setelah itu setiap telpon dicuruh yaudah kamu ambil hp kamu di polisi lain kamu telpon sana ya gitu saya selalu telpon sering telpon polisi itu berduanya oke terus akhirnya dikembalikan hpmu karena kamu gak ada hp karena sering telpon oke terus sekarang nih kalau kamu ke imigrasi juga masih dimintain paspor enggak enggak sekarang enggak enggak lalu saya enggak dimintai cuma tanya paspormu dimana ya di kantor di kantor sana saya bilang gitu sekarang selalu ditanya gitu saya kan enggak enak terus saya mau kasihkan ke imigrasi ini loh paspor ternyata enggak boleh katanya kamu harus mulai surat dulu gitu mulai surat lu juga harus janjian nama itu kulis ini harus ketemuan tempatnya juga jauh terus kalau punya saya mis paspornya enggak ditahan cuma diambil kontrak kerjanya oke oke mbak aku perlu kok enggak dikei kertas bukti itu enggak 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 duit enggak sama enggak duit kertas putih kertas putih mis ini enggak enggak bukti kertas putih aku enggak enggak ada ada ini kertas buat asen itu besok nih jam 3 saya sama mas Sandro yang menemani kamu di kantor polisi pingin lo aku kasus membulat enggak didampingi uang lo mas Sandro aku enggak wancai binti temani mas Sandro ya absennya absennya kewancai itu juga enggak sama mis harinya enggak apa-apa soalnya adik saya itu dua bulan sekali kalau saya tiga bulan sekali jadi samen barang ini kita tak buat no group ya samen berdua terus aku sama mas Sandro jadi sama enggak bisa mencari saya enggak apa-apa sama Sandro tapi aku nangisan aku tak suam dia semua nangis ini ini enggak bisa direm lo mis saya sama apa ini bukan bukan saya nangis ini nangis sendiri ngerti 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 sebentar 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 di imigrasi saya enggak bisa ngomong marcona saya ngomong pengen mana apura yang pengen mana ayo diselesaikan bareng-bareng bendang mari mulai dolanan mana aku nangis aku mau bantu krumah krumah pernah terus kalau aduh saya ya saya berusaha tapi ini beneran iya saya percaya iya saya enggak nangis kamu janji enggak nangis pasti masalahmu cepat selesai kamu nangis terus masalahmu bertumbuk-tumbuk milio terserah kamu jadi misi ini bisa memberikan kekuatan kalau aku nangis masalahmu enggak mari kalau aku enggak nangis aku kuat mau masalahmu enggak mari milio milio kira-kira berapa lama lagi mis kira-kira yur sui kira-kira yur sui makanya nangis kalau digondong ngerti iya janji kalau nangis tak tinggal minggat minggat berdoa berusaha bahagia telung ulang 6-6 mari tapi kamu enggak bahagia 5 tahun 1 tahun ramari milio kira-kira kira-kira saya dampingi orang lor mis ini mas andro kalau nangis saya tante minggasmu sampai mereng-mereng mis terus aku dampingi ini itu tak dampingi markona aku dampingi nendi tawali apa cepat ini ini melok bareng aku ini masalah lho mis aku ini pemasangan data ini tidak apa markona makanya tak ada grup kue mas andro kue dapuramu foto dapuramu foto ini wong foto ini wong digaik KTP mu dewek wop lak semua aku mis butuhku kerja boleh duwek biayani anakku sekolah asalkan kamu gini gini kamu bisa kerja kalau kamu gini gak bisa kerja aku pilih yang bisa kerja mis pokoknya kita masuk nama santron di grup ya oke berarti ngomong mas santron dikini ngomong mas santron mis besok saya kalau udah sampai saya telpon ya rosa telpon rosa telpon cari sendiri berusaha aku jam 9 pagi mis jam semua itu tanya aku di sentral mas santron santron santral tidak mas mas saya kalau di imigrasi pagi tapi kalau di polisi sore tapi mis kalau di kantor polisi itu kalau ditanya apa-apa dia gak tahu mis saya bilangin sebelumnya ya kantor polisi itu dia bilangnya selalu gini ya 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 mas kalau gak bisa ngomong sama ngomong sama polisinya ini temen saya yang menerjemahkan kamu tanya apa biar jawab apa jadi kita gak pingin gitu loh jadi mbak ngomong apa aku nyampein ke polisi jadi bilang ke dia ini temen saya yang bantuin karena aku gak bisa bahasa bukan gini bukan gini kantor polisi itu dia bilangnya cuma tugas kalau yang menanganin kita itu kalau mau tanya-tanya nanti dikasih nomor yang menangani kita kita telepon kalau sudah mukanya di 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 ceritanya besok nanti tak kasih nomor telepon polisi ya mau mau besok jam 3 jam 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 owns 관 soalnya kan nenek Koko Thomas kasih isang ngomong bahasa yuh oke papai papai oke mas dos ini saya jelaskan ya mungkin mas 虽� 幸 bingung ini adik kakak ini saya punya kakak namanya markona nama saya yunini pertama kali saya pakai ke hongkong ini nama saya Yunini tapi saya masuk ke hongkong pakai namanya kakak saya markona Nah, Markonanya ada di Hongkong? Tidak, Markonanya ada di Singapura. Nah, saya terbang ke Hongkong. Set! Terus habis itu, selesai finish kontrak, saya pulang ke Indonesia. Set! Selesai. Nah, Mbak Markonah ini pingin di Hongkong. Nah, aku ini pingin di Hongkong. Nah, sama agent saya disuruh pakai nama asli saya. Set! Saya masuk Hongkong. Nama Yuni. Nah, Mbak Markonah ini mau, Markonah ini mau. Pingin melebu meneh. Set! Melebu. Melebu misan. Nah. Tempuk. Data loroh. Data berarti Markonah data loroh. Aku sih, Cik. Tapi aku nggak ada data ini mau. Tapi masalahnya, KTPku yang atas nama Markonah ini mau, pakai nih Mbakku. Set! Tapi kan dapur aku, raiku nih. Dek KTP. Sama agent suruh ngekeknon di Iki. Set! Jadi, Mbak Markonah ini mau nyekel KTP, tapi rai nih. Rai nih adik. Rai nih adik. Loh ya, jenik kok kaya ngonuh. Puan nih? Nggak iya. Sangat nih, Mas. Makanya kan dia ngomong. Jenik kok kaya ngonuh. Nah, betul-betul diselesaikan langsung. Kan ini dia ngomong data ganda. Tapi digerbek polisi. Gak mungkin. Mulai mau, mulai awal ngomong gak, gak. Gak nyambung deh aku. Karena, karena data ganda itu, kau nangani saat imigrasi pengecekan. Gak mungkin imigrasi munggah. Gak ada. Mungkin imigrasi munggah grebek loh. Arek loroh di grebek hari yang sama. Adik kakak imu wah arek loroh di grebek di tempat yang berbeda. Tapi hari yang sama? Hari yang sama. Jam yang sama. Jam 6 esok meruput. Duduk pintu, grebek. Langsung dikawal ngantar polisi. Data ganda gak dibawa ke kantor polisi. Berarti makannya otak kok gak konek. Berarti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Lih, kriminal ini mau. Karena setelah tak selidiki, tiba-tiba rainnya, rainnya yuni, jeninya markonah. KTP ini dicekel, markonah. Kriminal gitu loh. Polisi soalnya, grebek kan? Iya. Tapi enggak, kemarin ada juga yang data ganda. Itu mereka disamarin mis. Ada. Oke. Terus, kan kita selalu bilang, KTPmu sudah dikawal. Balik ke Indonesia. Kan dirimu pernah ngomong kan? Nah, itu dia juga gitu. Iya. Karena identitasnya ini mau loh mas. Kan di dompet nih. Kenapa aku selalu bilang di dompet nih mas? Aku selalu ngomong di dompet ini, kalau sampai ada. Itu enggaknya orang. Bukan. KTP Indonesia di sini, mau cepetnya bareng. Tau ini bukan 80, 81. Ini mas. Bobrok, Bobrok. Karena aku selalu bilang, kalau di KTP Indonesia, data mau ganda dan enggak ada hubungan, balik ke Indonesia. Jangan dibawa ke sini. Dan selalu aku bilang, ini bukan punya mojok, mau cekal. Jadi, kenapa disamperi polisi ini jarang mas? Karena bukan penggainnya polisi. Ngurusin. Data ganda, bukan. Data ganda, itu yang menuntut imigrasi. Jadi bukan polisi yang bekerja. Tapi bisa kayak gini mis. Jadi kayak kemarin kita juga akan nabur ke kantor polisi. Kantor polisi akan bertindak ketika informasi dari imigrasi. Nah bisa jadi kan. Karena gini loh, kecuali tidak bisa mencari orangnya. Nah mungkin untuk fungsi penangkapan itu, hanya polisi kan yang punya pemenang kan. Ibaratnya menindak gitu. Kalau menindak. Gini loh mas. Karena waktu aku nanya langsung nih. Kenapa tidak ditangkap polisi? Ini kan bukan kriminal. Bisa dibilang bukan kriminal. Tapi dia tadi bilang dimana bahwa, kalau ke polisi, urusannya bukan di polisi. Tak kasih nomor ini. Nah ini kan. Bukan. Bukan. Di situ cuma absen. Jadi kan ada supervisor yang menangani. Pokoknya. Jadi yang di kantor itu nggak menangani. Jadi setorai. Setorai. Iya. Berarti aku nggak ngalih. Artinya sebenarnya kan posisi itu bisa diselesaikan dengan dia masih bisa bekerja kan. Tapi ADS yang di intermini teman majikan. Ya karena memang diparani polisi kan. Wakil majikan. Majikannya nggak mau ambil risiko udah selesaikan. Tapi mbaknya bodoh-bodoh digrebek. Dipertahankan. Ya mungkin ADS yang. Ngoin ADS. 0.12 atau apa ya apa kan. Makanya. Makanya. Yang kayak gini Miss. Nggak bisa dikonfirm. Ya mungkin nanti dikonfirm. Tapi ending. Hasilnya dia harus jatuh ke sini. Dan bener-bener. Kita intro kasih dulu. Iya. Makanya besok. Aku nanya sama kamu. Besok. Gue no waktu pun nggak. Jadi kita. Jam segini oke ya. Jam. Jam teluan. Karena itu. Ya buat teman-teman. Saya selalu bilang. Saya sama Mas Sandro. Selalu berbagi ini. Dalam segala hal. Pak Tenno nendrup. Apa ini nendrup? Selalu berbagi dalam informasi. Jadi buat teman-teman. Kita berbeda. Tapi itu tujuannya tetap sama ya. Kadang-kadang. Ada yang mencoba memfronter kita ya. Bahkan. Mencoba untuk memberikan gap antara saya sama Mas Sandro. Tidak ya. Saya pribadi. Saya tidak ada gap dengan Mas Sandro. Cuma perbedaan prinsip. Perbedaan. Apa ya? Ya pasti. Perbedaan dari segala hal ya. Cara pandang juga berbeda. Tapi kan tujuannya kita tetap sama. Ya sama aja. Kamu naik sepeda. Atau naik helikopter. Atau naik bis. Tapi kan tujuan kita sama. Jadi. Buat teman-teman nih. Yang suka ya. Saya nggak komen ya. Yang nggak suka. Saya ucapkan banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Karena. Ya. Karena kalian menyisakan banyak waktu untuk mikirin kita. Untuk mikirin kita. Jadi. Kalau yang suka kan mereka sudah love selesai. Tapi yang tidak suka mereka akan punya rencana. Bukan. Punya rencana-rencana dan mencari-cari. Waduh. Ingat lho. Perhatian. Sebenarnya mereka kan sangat. Betul. Jadi saat mencari-cari itu ada banyak sesuatu yang kalian buang waktunya demi kami. Jadi. Terima kasih. Iya. Jadi kami selalu berterima kasih buat Heather. Dan. Semoga anda sukses. Dan. Saya bersyukur. Karena. Anda yang membenci saya. Bukan saya yang membenci anda. Bener kan? Ya pasti. Ya. Jadi. Jadi. Kalau anda yang membenci saya. Dan. Ya muka-muka. Tuh sogi. Rata dikurangi. Penyakit ini. Ya melayang-layang. Gak be. Itu aja dari kami berdua. Terima kasih. Dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye bye. Bye bye.